selamat menikmati ini adalah kombinasi dari galiasem dan nagasari jadi untuk tabungnya dari galiasem dan untuk ujungnya untuk lancipnya dan untuk penutupnya itu menggunakan nagasari oke kita ikuti proses untuk pembuatan leontin tabungnya masuk ke proses yang pertama yaitu untuk proses penyiapan bahan ini adalah nagasari nanti saya jadikan untuk tutup dan ujung dari leontin pelurunya kemudian ini untuk tabungnya ini gali-gali asem kemudian ini untuk kalat-alatnya ini dari matapur yang kecil sampai yang besar dari 3 mili sampai ke 12 mili jadi pengeborannya itu tidak langsung ke 12 mili jadi ini leontin tabung dengan diameter dalamnya yaitu kurang lebih antara 14 milimeter jadi saya mengebornya sampai 12 milimeter ini matapur yang paling gede ini matapur 10, 9 kemudian ini matapur 7 kemudian ini 3 kalau langsung ke gede kalau langsung ke gede kayu yang dibor itu bisa langsung pecah kemudian untuk membuat ulir dalamnya saya menggunakan tab tab ini yaitu ukurannya M14 1,5 kemudian untuk ulir luarnya saya menggunakan senai ukurannya juga sama 14 x 1,5 1,5 milimeter jadi ini satu paket ini barang baru ini adalah diameter yang terbaru yaitu 14 milimeter jadi untuk ruangannya ruangan dari tabungnya nanti yaitu 12 milimeter jadi dratnya itu lebih besar kalau dratnya sama dengan ruangannya itu tidak jadi oke kita ikuti proses yang pertama yaitu untuk proses pengepuran atau pembentukan tabungnya selamat menikmati 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 masuk ke proses berikutnya yaitu pembentukan ulir dalam jadi habis tipur tadi kemudian dibentuk lagi untuk ulir dalamnya saya menggunakan tab 14 x 1,5 milimeter tadi sudah saya kerjakan untuk yang tahap pertama pengetapannya karena ada 3 kali tahap untuk yang pertama itu lebih mudah jadi ujungnya itu lebih lancip kemudian yang ketap keduanya agak lancip dan yang terakhir yang ujungnya sudah tumpul karena dalam dalam lubangnya sudah terbentuk suatu ulir jadi noktap ketiga ini pas pengetapannya sudah jadi ulir dalamnya bentuknya cuma tetap ini aja untuk dipasin jadi ulir dalamnya sudah jadi sudah ada ulir dalamnya kemudian di tahap ini juga akan saya bentuk untuk tabungnya jadi untuk pegangan pemubutan untuk model tabung untuk model peluru ini langsung dipasang di tabungnya biar pegangannya enak dan bulatnya juga maksimal oke kita ikuti proses untuk pembentukan tabung pelurunya selamat menikmati 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 untuk mata pelurunya dan untuk tutup tabung peluru jadi kali ini akan saya coba untuk proses pembuatan mata pelurunya atau kalibernya itu kurang lebih kaliber 30 mm oke kita ikuti proses untuk pembentukan mata peluru dan tutup tabungnya selamat menikmati 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 inilah hasil dari proses untuk kepala atau untuk ujung pelurunya tinggal dipasang disini saja tinggal ini dipasang dan tinggal di tekan maka akan menjadi sebatu mata peluru kemudian tinggal untuk proses pembentukan tutupnya selamat menikmati 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 selamat menikmati